Duduk perkara ambulans tertahan saat melintas iringan mobil pejabat Jakarta, video mobil ambulans tertahan karena iring-iringan mobil pejabat di Kelapa Gading. Jakarta Utara, Jakut viral di media sosial. Ambulans itu tak bisa melintas lantaran ada penutupan jalan. Berikut duduk perkara peristiwa itu, mobil ambulans ini awalnya viral di media sosial. Pada video viral itu terlihat ambulans puskesmas Cilincing sedang dikawal sejumlah pemotor. Terbesar suara perekam video itu berteriak kepada petugas dinas perhubungan, Dishob, yang menahan laju ambulans agar diberi jalan. Guis ambulans tidak menjadi prioritas, Guis. Kita ditahan, kita ditahan, masuk saja, Pak Emergensi, Pak Emergensi, Pak Emergensi, Emergensi, Emergensi. Status merah, Pak, gak dikasih jalan, ucap seseorang yang merekam video tersebut seperti dilihat detik.com. Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Duku Dinas Perhubungan Jakut kemudian menjelaskan duduk perkara ambulansi yang tertahan iring-iringan mobil pejabat itu. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara Harlem Siman Juntak mengatakan petugas Dishob yang berada di lokasi sudah menjalankan tugas sesuai tugas pokok fungsi, tupoksi. Petugas yang jaga di lokasi sebelum ambulans lewat sudah melakukan pengaturan lalin sesuai tupoksinya dan penutupan bukan saat ambulans di lokasi dilakukan penutupan, kata Harlem melalui pesan. Singkat, iring-iringan mobil pejabat itu, kata Harlem tidak bisa diberhentikan secara mendadak. Sebab, iring-iringan ini masih dalam satu rangkaian. Harlem menjelaskan, saat mobil ambulans datang, petugas sedang mengatur rangkaian iring-iring yang sedang melaju dengan kecepatan rendah agar tetap dalam satu angkatan. Rangkaian tidak bisa secara tiba-tiba diberhentikan karena kendaraan di belakang. Yang ikut rangkaian pasti mengikuti kecepatan kendaraan di depannya. Sehingga perlu ada pengaturan di lokasi supaya tidak terjadi tabrakan. Tuturnya, Harlem mengatakan ambulans itu tertahan saat petugas mengatur rangkaian mobil pejabat yang tersisa. Pada saat bersamaan, jelasnya ambulans sudah dekat ke petugas jaga dan rangkaian. Pada saat diatur untuk memperlambat rangkaian yang tersisa. Saat yang bersamaan ambulans sudah dekat dengan petugas dan rangkaian, sehingga di saat itulah ambulans berhenti sesaat sambil petugas menahan rangkaian yang masih tersisa, sambungnya lebih jauh. Harlem membantai jika pihaknya memprioritaskan iring-iringan mobil pejabat untuk melintas dibandingkan mobil ambulans. Dia menekankan bahwa mobil ambulans dan juga pemadam kebakaran, damkar, menjadi kendaraan yang diprioritaskan untuk melintas. Bukan memprioritaskan rangkaian, tapi tetap memprioritaskan ambulans. Namun karena saat itu ada rangkaian sebelum ambulans di TKP, maka perlu ada pengaturan supaya semua selamat aman. Ambulans dan damkar itu harus selalu menjadi prioritas dan petugas di lapangan sudah mengerti dan memahami tentang hal itu, imbunya. Terima kasih. 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 Terima kasih.